10 tahun yang lalu, wanita itu adalah yang ketiga bersama dengan seorang preman. Mereka bekerja sama yang mencuri kesucian kakaknya. Setelah itu, dia menggantikan kakak perempuannya yang menikah dengan putra keluarga kaya. 10 tahun kemudian, pakaiannya semua bermerek. Dia memiliki sopir sendiri yang melambangkan statusnya. Dia menganggap dirinya wanita kaya, bukan lagi gadis desa seperti sebelumnya. Mungkin karena dia hidup sangat bahagia. Sehingga dia akhirnya ingat kakak perempuan, yang dia sakiti di masa lalu. Tapi di wajah kakak perempuannya, hanya ada jejak waktu. Dalam 10 tahun terakhir, kakak perempuan itu segera melepaskan kebencian. Sekarang di dalam hatinya, hanya kerinduan adiknya yang tersisa. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Melihat anak laki-laki di depannya. Jung Suk tidak tahu. Bahwa anak ini dirampok oleh saudara perempuannya, Nayang. Dia pikir Nayang telah disembuhkan kemandulannya saat berada di Amerika. Setelah Min Jae keluar. Nayang sekali lagi meminta maaf kepada Jung Suk. Tentang tindakannya di masa lalu. Mungkin ini semua takdir. Jung Suk sudah menerima kenyataan ini. Tepat pada saat ini, para tetangga datang ke sini. Menyarankan Jung Suk untuk pergi mencari anaknya. Putrinya adalah Su Bin. Pada saat ini, Nayang mengetahui bahwa saudara perempuannya memiliki anak. Tapi dia tidak tahu anak ini. Adalah anak yang dia lahirkan sebelum menikah. Siapa Su Bin? Mengetahui kekejaman Nayang. Jung Suk berbohong kepadanya bahwa Su Bin adalah anak yang dia adopsi dari Panti Asuhan. Min Jae ke tepi sungai. Namun, dia melihat sosok. Berjalan ke laut. Itu adalah Putri Nayang, yang adalah Su Bin. Min Jae tidak sabar, dia ingin menyelamatkan orang. Dia berlari ke sana tanpa ragu-ragu. Tapi dia lupa bahwa. Dia belum bisa berenang. Untungnya, Su Bin menemukannya tepat waktu. Dan menyelamatkannya. Kamu tidak bisa berenang. Tapi masih ingin menyelamatkanku, kan? Kamu kira aku akan mati, kan? Bagaimana mungkin aku mati? Namun awalnya, Su Bin benar-benar berniat untuk bunuh diri yang Min Jae penyelamatnya. Karena dia baru tahu ayahnya adalah seorang pembunuh. Su Bin memberinya beberapa siput sebagai ucapan terima kasih. Setelah mengatakan itu, Su Bin berenang lagi. Melihat Su Bin begitu murni dan imut. Min Jae tersenyum dari lubuk hatinya. Dan nasib mereka juga dimulai dari saat ini. Melihat Min Jae pulang dengan kebasahan. Nayang sangat sakit hati. Memahami kepribadian ibunya. Min Jae tidak berani mengatakan. Apa yang terjadi hari ini? Nayang memberitahu Jung Kok jika ada kesulitan, katakan padanya. Melihat hidupmu begitu sulit. Aku benar-benar patah hati. Tapi semua yang dimiliki Nayang saat ini. Awalnya milik Jung Sok. Jung Sok menyuruh Nayang kembali. Yang ingin adiknya bertemu So Bin sebelum pergi. Tapi Nayang merasa anak angkat seperti itu. Tidak pantas untuk ditemui dengannya. Melihat kedua ibu dan putri tepat di depan satu sama lain. Namun tidak dapat menerima satu sama lain, Jung Sok menangis. Adapun So Bin. Dia berdiri di jurang. Dia sangat mirip dengan Nayang. Hatinya dipenuhi dengan Keinginan akan kekuasaan. Aku harus menjadi penyanyi di dunia bawah. Lalu aku akan menghasilkan banyak uang. Ketika punya banyak uang. Aku akan mempekerjakan banyak bawahan. Tunggu aku. Tunggu bagaimana kehidupanku setelah hidup kembali. Dia melompat ke laut. Dengan kebenciannya pada dunia ini. Ketika Jung Sok pergi ke sini. Dia hanya melihat sepatunya yang tersisa. Adapun Nayang. Karena dia ingin tinggal di negara itu untuk mendapatkan warisan. Dia mengabaikan keinginan Min Jae. Yang meninggalkannya di sebuah sekolah asrama di Amerika. Waktu telah berlalu, sudah 10 tahun. Min Jae juga telah tumbuh. Menjadi pria tampan. Tapi saat ini. Dia tiba-tiba diseret. Bintang wanita tanpa mengerti apapun. Hanya dalam 10 menit saja. Bisakah kamu menjadi pacarku? Tanpa memberi Min Jae waktu untuk bereaksi. Bintang wanita ini merangkak ke pangkuannya. Melihat para reporter mengambil foto seperti orang gila. Dia mengungkapkan senyum puas. Merasakan bahwa mereka sudah mengambil beberapa gambar. Bintang wanita ini memberi isyarat kepada orang-orang yang berdiri di luar. Staff telah menunggu lama. Segera datang untuk menghentikannya. Karena dia ingin berakting lebih nyata. Bintang wanita itu menamparkan asistennya. Kemudian dia. Mengeluarkan lipstiknya. Menanda tangani dasi Min Jae. Dengan tiga kata Baik In Ki. Pada akhirnya. Dia tidak lupa untuk meninggalkan ciuman. Min Jae yang murni jatuh di bawah godaannya. Sehingga perutnya sedikit sakit. Baik In Ki ini. Yang adalah Sobin yang lolos dari kematian di masa lalu. Dia mendekati Min Jae hanya karena dia ingin memanfaatkan. Statusnya sebagai cucu seorang Taipan. Untuk meningkatkan popularitasnya. Setelah foto-foto itu diposting online. Yang langsung menimbulkan kegemparan. Haruskah aku mencoba berkencan dengannya? Tidak lama kemudian Nayong. Juga tahu tentang skandal ini. Bintang wanita kecil. Bagaimana dia layak untuk putranya. Tujuannya adalah. Putri Taipan yang memiliki kekuatan. Dia memutuskan untuk. Menyelesaikan masalahnya sendiri. Baik In Ki mengenakan baju off-solder. Dan memegang tas LV yang bersiap untuk pulang makan. Tiba-tiba. Seseorang di belakangnya. Yang memanggilnya. Nayong tidak memiliki antusiasme seperti penggemarnya. Tetapi wajahnya penuh dengan penghinaan. Nayong memanipulasi kehidupan Min Jae. Dia sama sekali tidak ingin skandal terjadi. Di antara Baik In Ki dan Min Jae. Tapi keduanya tidak tahu. Mereka adalah ibu dan anak. Dia mengancam Baik In Ki bahwa. Jika dia terus mendekati Min Jae. Dia tidak akan membiarkannya hidup dengan damai. Namun kali ini, Nayong. Telah bertemu lawan dalam hidupnya. Jangan gunakan cara ini untuk membuatku marah. Aku sangat marah sekarang. Baik In Ki sepenuhnya mewarisi. Semua karakteristik Nayong. Dia seperti Nayong. Seseorang yang tidak akan menyerah jika dia tidak mencapai tujuannya. Nayong kembali ke mobilnya. Dengan kemarahan. Dia mengingat ekspresi Baik In Ki. Tangannya mengepal menjadi tinju. Baik In Ki benar-benar. Bukan yang mudah hati. Tapi hanya dia yang bisa membuat orang lain menderita. Tidak ada yang bisa melakukan yang sebaliknya padanya. Dia tidak ingin dikalahkan. Oleh seorang gadis muda. Setelah itu, Nayong pergi menemui Min Jae. Dia tidak akan membiarkan putranya. Menyembunyikan apapun darinya. Melihat Da Si Yang. Ditanda tangani Baik In Ki. Min Jae tahu ini tidak bisa disembunyikan lagi. Pengendalian Nayong. Selama bertahun-tahun, Min Jae juga sudah terbiasa. Dia menyuruh Nayong jangan khawatir. Pasangan pernikahannya di masa depan. Pasti akan memuaskan Nayong. Hanya ketika dia mengatakan itu, dia berhenti menanyainya. Dengan begitu. Min Jae di tempat yang tidak dilihat Nayong. Dia dapat lebih nyaman. Tapi Nayong ingin membakar Da Si itu. Min Jae menolak hal ini. Hal ini membuat Nayong yang sensitif. Merasa semakin tidak biasa. Kak Seng Won berkata dia akan menjualnya dengan harga tinggi. Aku akan belinya. Ini baik ya? Jangan punya rahasia ya? Menghadapi ibu seperti itu. Sungguh menyakitkan bagi Min Jae. Namun dia tidak tahu. Nayong masih belum merasa aman. Dia sedang berdiri di belakangnya. Dia merasa bahwa. Sepertinya ini pertama kalinya Min Jae mengetahui tentang skandal ini. Sekarang Nayong merasa nyaman. Tapi dia tidak menyangka, peringatannya. Bahkan merangsang minat baik In Ki pada Min Jae. Dia segera mengirim seseorang untuk menyelidiki. Kepribadian dan minat Min Jae. Dia akan memberi tahu Nayong. Konsekuensi dari membuatnya marah. Tidak lama kemudian, melalui rekomendasi seorang teman. Dia bertemu Min Jae secara resmi. Dia menggunakan alasan untuk mendamaikan kesalahpahaman. Untuk menjelaskan kepada Min Jae. Dia juga berkata. Jika dasi itu tidak bisa digunakan lagi. Dapat kembalikan padanya. Tapi Min Jae, dari awal hingga akhir pertemuan. Tidak berani menatapnya secara langsung. Min Jae, kenapa kamu tidak menatap wajahku? Aduh, bukan. Tapi sekarang baru pertama kali bertemunya. Baik In Ki tahu sudah waktunya untuk berhenti. Dia juga meminta Min Jae yang membantunya mengirimkan kata-katanya kepada Nayong. Sebenarnya, dia juga tidak ingin. Ada skandal yang terjadi antara dia dan Min Jae. Pada dasarnya, reputasiku tidak baik. Aku tidak ingin orang lain. Mengatakan diriku adalah orang yang bahkan seorang remaja tidak dapat mengabaikan. Tapi kata-kata baik In Ki yang membuat. Hati Min Jae merasa agak sedih. Sekarang dia ingat tentang Dasi. Jadi dia buru-buru mengejarnya. Yang untuk menjelaskan bahwa. Dasi itu telah dibakar olehnya. Jika Nayong melihatnya. Dia pasti tidak akan mengabaikannya. Tapi setelah mendengarkan penjelasannya. Baik In Ki tidak hanya tidak marah. Dia bahkan mengundangnya ke pemutaran perdana. Setelah itu, Min Jae dengan semangat pergi. Ke sebuah warung kafe. Setelah mendapat izin dari pemiliknya. Dia membuka laptopnya dan mulai. Mencari informasi tentang Baik In Ki. Pemilik kafe ini adalah. Ibu kandung Min Jae, Nyonya In Sok. Ternyata di masa lalu, dia mengalami kecelakaan. Tetapi untungnya, dia tidak kehilangan nyawanya. Dia menggunakan identitasnya sebagai orang asing. Untuk bersama Min Jae. Mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Juga membantu mereka menjadi teman baik. Saling menceritakan segalanya. Adapun Nayong, dia mengemudi kembali. Ke kampung halamannya. Tapi lelaki tua mabuk ini. Membuat dia tercengang. Ini jelas ayahnya. Yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Jauhkan dariku. Sebagai pembunuh yang membunuh ayahnya. Nayong sangat ketakutan hingga kehilangan jiwanya. Jauhkan dari aku. Tapi Nayong di mata orang lain. Terlihat seperti orang gila. Ternyata. Semuanya hanyalah ilusi miliknya. Pantas saja. Orang bilang jangan berbuat hal yang salah. Awalnya dia mengatakan dia akan menjaga saudara perempuannya. Tapi ini pertama kalinya dia kembali ke kampung halamannya setelah 10 tahun. Jika bukan baru-baru ini Jung Sok. Sering datang menemuinya. Mungkin akan lebih lama, dia baru kembali kampungnya. Rumah kecil dan bobrok ini. Benar-benar tidak layak dengan statusnya. Takut Nayong melihat foto baik Inki. Saat masih kecil. Dia langsung menyembunyikannya. Namun pada akhirnya. Foto itu masih terlihat oleh Nayong. Tadi sangka, orang di foto itu terlihat. Persis seperti Nayong saat masih kecil. Terlihatnya agak mirip denganku ya. Terlihatnya agak mirip denganku ya.